Kitab Keluaran, Pasal 32 Anak Lembu Emas Umat melihat bahwa Musa sesudah sekian lama belum juga turun dari gunung. Mereka berkumpul mengelilingi Harun dan berkata kepadanya, Lihatlah, Musa telah membawa kita keluar dari tanah Mesir. Tetapi kita tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Buatlah beberapa dewa berjalan di depan kami dan membawa kami. Harun berkata kepada umat itu, Bawalah semua anting-anting emas pada telinga istrimu dan anak-anakmu perempuan kepadaku. Mereka mengumpulkan semua anting-anting emasnya dan membawanya kepada Harun. Ia menerima emas dari mereka, lalu memakainya untuk membuat sebuah berhala. Ia memakai pahat untuk mengukir patung lembu itu. Mereka berkata, Inilah Allah-Allahmu, Hai Israel, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Harun melihat semua itu. Ia membangun mesbah di depan lembu itu. Kemudian Harun mengumumkan, Besok adalah pesta khusus untuk memuliakan Tuhan. Orang bangun pagi-pagi benar besoknya. Mereka menyembeli hewan dan mempersembahkannya selaku kurban bakaran dan kurban persekutuan. Mereka duduk makan dan minum. Mereka bangkit dan mengadakan pesta yang meriah. Pada waktu yang sama, Tuhan berkata kepada Musa, Turunlah dari gunung ini. Bangsamu yang engkau bawa keluar dari tanah Mesir telah melakukan dosa yang kecih. Dengan cepat sekali mereka telah menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka sudah membuat sebuah lembu tuangan dari emas bagi mereka. Mereka menyembahnya dan memberi persembahan kepadanya. Mereka berkata, Inilah Allah-Allahmu, Hai Israel, yang telah membawamu keluar dari Mesir. Tuhan berkata kepada Musa, Aku telah melihat umat itu. Aku tahu bahwa mereka adalah keras kepala. Mereka akan selalu melawan aku. Sekarang biarlah aku membinasakan mereka dalam kemarahan. Aku akan membuat satu bangsa yang besar dari engkau. Musa memohon kepada Tuhan Allahnya. Tuhan, Janganlah binasakan umatmu. Engkau telah membawa mereka keluar dari Mesir dengan kuasa dan kekuatanmu yang sangat besar. Jika engkau membinasakan umatmu, Orang Mesir dapat mengatakan, Allah telah berencana melakukan yang jahat terhadap umatnya. Oleh sebab itu, Ia membawa mereka keluar dari Mesir dengan maksud membunuh mereka di gunung-gunung dan membasmi mereka dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu. Ubahlah pikiranmu. Janganlah binasakan umatmu. Ingatlah Abraham, Ishak, dan Israel. Mereka itu telah melayani engkau dan engkau telah memakai namamu dan membuat perjanjian dengan mereka. Engkau mengatakan, Aku akan membuat bangsamu sebanyak bintang di langit. Aku akan memberikan semua negeri ini kepada bangsamu seperti yang telah kujanjikan. Negeri itu akan menjadi milik mereka selama-lamanya. Jadi, Tuhan, kasihanilah umat itu. Ia tidak melakukan yang ingin dilakukannya. Ia tidak membinasakan mereka. Kemudian Musa turun dari gunung. Ia membawa kedua loh batu serta perjanjian itu. Perintah itu telah dituliskan pada kedua sisi batu itu, muka dan belakang. Allah sendiri membuat batu itu dan Allah sendiri menulis perintah itu di atasnya. Joshua mendengar suara umat dari pesta dalam kemah. Ia berkata kepada Musa, Kedengarannya seperti ada perang di perkemahan. Jawab Musa, Itu bukan suara kemenangan atau suara kekalahan tentara. Suara yang kudengar adalah suara musik. Musa datang mendekati perkemahan dan melihat lembu emas. Dan dia melihat orang menari. Ia sangat marah dan melemparkan loh batu itu ke tanah. Batu itu pecah berkeping-keping di kaki gunung. Musa menghancurkan lembu yang dibuat orang itu. Ia meleburnya dalam api dan menggiling emas itu hingga halus dan melemparkannya ke dalam air. Kemudian, dia memaksa orang Israel meminum air itu. Musa berkata kepada Harun, Apa yang dibuat umat itu kepadamu sehingga engkau melakukannya? Mengapa engkau membawa mereka melakukan dosa yang sangat keci itu? Jawab Harun, Janganlah marah, Tuhan. Engkau tahu bahwa mereka itu senantiasa siap untuk melakukan yang salah. Mereka berkata kepadaku, Musa membawa kami keluar dari Mesir, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi padanya. Buatlah dewa-dewa untuk membawa kami. Jadi, aku berkata kepada mereka, Jika kamu memiliki emas, berikan kepadaku. Mereka memberikan emasnya kepadaku. Aku melemparkan emas itu ke dalam api dan keluarlah lembu itu dari dalam api. Musa melihat bahwa Harun telah membiarkan umat itu tidak terkendalikan lagi. Mereka telah menjadi ganas dan semua musuh mereka dapat melihat mereka berbuat seperti orang bodoh. Musa berdiri di depan pintu masuk perkemahan dan berkata, Siapa yang mau ikut Tuhan, datanglah kepadaku. Dan setiap orang dari suku Lewi berlari kepada Musa. Musa berkata kepada mereka, Inilah yang dikatakan Tuhan Allah Israel. Setiap orang menghunus pedangnya dan berjalan dari ujung perkemahan yang satu ke ujung yang lain. Dan kamu harus membunuh biarpun mereka saudaramu, temanmu, atau tetanggamu. Sukulewi taat kepada Musa. Pada hari itu, kira-kira tiga ribu orang mati. Kemudian Musa mengatakan, Ambilah perananmu hari ini sebagai pelayan khusus Tuhan. karena kamu rela berperang biarpun melawan anak-anak dan saudara-saudaramu. Kamu akan menerima berkat atas itu. Pada hari berikutnya, Musa berkata kepada umat, Kamu telah berbuat dosa yang sangat kecih. Sekarang, aku akan pergi kepada Tuhan dan mungkin aku dapat berbuat sesuatu sehingga dosamu akan diampuninya. Musa kembali kepada Tuhan dan berkata, Tolong dengarkanlah, umat itu telah melakukan dosa yang sangat kecih dengan membuat dewa dari emas. Ampunilah mereka atas dosa itu. Jika engkau tidak akan mengampuninya, hapuskanlah namaku dari buku yang telah kau tulis. Namun Tuhan berkata kepada Musa, Orang yang kuhapus dari bukuku hanyalah orang yang berdosa terhadap aku. Jadi, sekarang turunlah dan bawalah bangsa itu kemana kamu kusuruh pergi. Malaikatku akan berjalan di depanmu serta membawa kamu. Apabila waktunya telah tiba untuk menghukum mereka yang berdosa, mereka akan dihukum. Tuhan mendatangkan penyakit yang mengerikan bagi bangsa itu. Ia melakukannya karena mereka menyuruh Harun membuat sebuah anak lembu emas. Terima kasih.